Papirsa, ada seorang anak petani, lulusan pondok pesantren dari Bondowoso, Jawa Timur, lulus menjadi bintara polisi berkat kemampuannya menghafal 30 juz Al-Quran. Selain bertugas di Samabta Polda Jatim, polisi santri ini juga rutin mengajar pendidikan agama kepada rekan-rekannya. Kisah polisi inspiratif juga datang dari seorang anak petani, lulusan pondok pesantren di Bondowoso, Jawa Timur, yang lulus menjadi bintara polisi berkat kemampuannya menghafal 30 juz Al-Quran. Beribda Muhammad Al-Fian Mashuri kini berdinas di Direktorat Samabta Polda Jatim, selain bertugas di Samabta Polda Jatim, di Polda Jatim, polisi santri ini juga rutin mengajar ngaji kepada sesama rekannya. Perekrutan anggota Polri dari jalur proaktif polisi santri ini sudah rutin dilakukan sejak tahun 2017. Hingga tahun 2022 lalu, 60 santri telah diterima menjadi anggota di Polda Jatim. Selain ada rekrutmen di antara tugas umum, kami juga mendapatkan ataupun kami menerima rekrutmen proaktif yang salah satunya adalah polisi santri. Kita mendapatkan dari sumber daya ataupun dari pondok-pondok pesantren, pondok yang ada di wilayah Polda Jatim. Program polisi santri menjadi salah satu wujud perbaikan diri dan pembendahan di internal Polri, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Tim Liputan, Metro TV